Intro Sebelum kita memasuki keacara ini Saya akan mengenalkan Sumber kita yang sudah hampir Di hadapan kita semua Tentunya yang kita tunggu-tunggu Baik, hadirin sekalian Untuk narasumber yang pertama Yaitu Bapak Renandi Salah Tuan Taseh Hukum KB Rindian Dan beliau adalah seorang pakar hukum Yang sangat profesional Sangat luar biasa Dan selanjutnya Tepada narasumber yang kedua Yaitu Bapak Tatang Putar Yang juga salah satu perwakilan dari KMD Beliau lahir pada tahun 78 Di Cianjur Untuk narasumber yang ketiga Adalah Bapak Aditya Rulingarto Selanjutnya Dari media online Saudinesia Yang akan membawakan materi Dasar-dasar jurnalistik Pada malam ini Kemudian Narasumber yang terakhir Yaitu Bapak Indai Youtuber pendang di Arab Saudi Yang saat ini sudah memiliki 200.000 Satu seter Beliau lahir pada Beliau lahir pada tahun 1992 Terima kasih Sampai jumpa 할is Bapak Indai Bapak Indai Bapak Indai Bapak Indai Bapak Indai Bapak Indai Baik darah sumber kita untuk darah sumber yang ingin ditanyakan agar nanti pada tes tanya jawab bisa untuk menanyakan langsung ke darah sumber selanjutnya adalah penyampaian dan penyakitian materi PLJ dengan nama Allah semoga tertanam dalam hati kita yang paling dalam dirinya sedang dalam kepada agi besar Muhammad Mahgota dunia Jutuhun alam Zawaan yang kita haramkan siap dan malam Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati tadi sebelum saya berada di depan Bapak Ibu Tadi bukan jalan Dengan saya Itu gak usah takutin lah Nanti pada tidak mau semua jadi youtuber Cuma saya berpesan disini Saya hanya menyampaikan Kalau misalnya manis Jangan cepat ditelan Kalau pahit jangan cepat dimuntahkan Pikir dulu pendapatan Sesal kemudian tidak berguna Salahkan dulu kesesatan Salah kemudian tidak berguna Nah itu aja Jadi yang saya sampaikan Nah kita mulai Jadi judul yang dibuatkan kepada saya itu Sangat berat sekali Judulnya itu Mengenal hukum Medsos Di Saudi Arabia Bukan Medsos Disini mengenal hukum media Beda media dengan Medsos Ada perbedaan media dengan Medsos Ya Sama sama media Sama sama media Ada media masa Ada media sosial Beda Ya kan kalau di Indonesia Kalau di Indonesia beda Dengan di Arab Saudi Beda Jadi kalau disini media Agak luas Apalagi media di Arab Saudi Nah Disitu nanti kita lihat Kebetulan ini kan topiknya dari awal Pelatihan Jurnalistik Youtuber Yang perlu dibanyakan Apakah Bagaimana hubungan sebenarnya Antara Youtube dengan Kegiatan Jurnalistik Apakah Youtube itu Masuk bagi dari jurnalistik Atau tidak Kan begitu Kalau Kegiatannya bagaimana Jangan dijawab Bungannya baik-baik saja Gitu Ya kan Bagaimana hubungan Antara Youtube dengan jurnalistik Apakah jurnalistik itu Jurnalistik Apa Youtuber itu termasuk jurnalistik Nah mungkin bisa kita kaji Karena kita lihat saja Orang Youtuber itu Tidak semuanya Membawa berita Youtuber itu ada yang Masak-masak itu Pak ini Pak Apa Gula sesendok Nanti sagunya Ini Sejengang Nah itu Sepatis Saya nonton Jadi kalau setiap saya pulang Pasti TV itu Habis dengan Itu semua Jadi kalau kita lihat Orangnya ya Belum acara Masak-masak Kalau kita kan Ceram Ustaz Termasuk Pak Ajda ini Selalu kita tonton Banyak yang Dijedah Kita ngampirin juga Para-para Youtuber kita Yang dijedah Terus Kalau di Yapan itu ada Tahrim Kalau di India ada Pembaren Cuma acaranya Acara Mahasiswa Dalam pos dan sebagainya Kita mati satu-satunya Pada Youtuber kita Tadi sekitar itu nonton Karena Mereka mahasiswa-mahasiswa Yang Yang berada di Dua negeri Jadi India itu Itu mahasiswa-mahasiswa India itu Dialingat Itu mewariskan Tradisi Youtuber itu Kepada Juniurnya Jadi dia jadi Juniurnya Dia jadi bikin TV Dia jadi konten Youtube Dan kalau mereka Dikin Youtube itu Sama-sama pergi keluar Nanti yang satu Dikam shopping Yang satu Perkenalannya Yang bonggok ini Dan itu dan sebagainya Nanti gantian Pas kontennya berbeda Yang satu yang shopping Yang satu lagi yang berbicara Jadi Sebetulnya Antara mereka itu Sekali jalan keluar Mereka cari konten Dan itu yang berbeda di sini Artinya Tidak semua Tidak semua kegiatan Youtuber itu Merupakan kegiatan juga Nanti teman-teman juga lihat Itu ada Youtuber Youtube yang Membaca berita Nanti ada waktu dia 6 menit depan Dia baca berita Berita dari detik Judulnya berita ini Begini, begini, begini Karena dia tidak membawa berita dari sini Dia beresiko Beresiko dia kalau Apa Membuat berita Tapi beritanya salah Maka dia Membacakan berita dari media mainstream Di depan Di depan Apanya Di depan Kontennya begitu Dia baca Kemudian dia komentari Nah Apabila dia bukan Membawa berita Dia bukan sebagai Seorang jurnalistik Pada saat itu Tapi seorang Youtuber Yang kontennya Memkomentari Isi berita Jadi itu dulu Kemudian Apakah yang kedua Apakah penjatan Youtuber Itu dilindungi oleh Undang-undang cash Di Indonesia Itu juga harus kita Kita diskusikan Apakah memang Dilindungi Kalau misalnya salah Dimana perbedaannya antara Youtuber dan jurnalistik Ada pada saat ini Jurnalist Jurnalist Menjadikan media Youtube Sebagai Media-nya Dan sekarang itu ada Para wartawan-wartawan yang jurnalistik ini Saya kalau 1 juta 1 persatu lah Tapi ada Dia wartawan Kemudian dia Setelah berbeda Jurnalistik tadi Dia menjadikan Youtube Menjadi salah satu media Baik lanjut Jadi kalau misalnya Saya mencoba dulu Bentang media 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 maksudnya Media masa Yang di Arab Saudi Bagaimana sistem utuh Lanjut Lanjut terus kan Yang tadi Nah ini Beberapa Apa perundang-undangan Yang ada di Arab Saudi Tentang media Itu Kalau yang pertama itu Etika dalam aktivitas media Itu bukan Undang-undang Itu Apa itu Kode etik Kode etik itu bukan Undang-undang Hanya sekedar Aturan bersama Aturan apa Normal Kemudian yang kedua Itu ada politik media Kajaan itu Dewan Menteri yang membuat Itu juga tidak mengikat Nanti dia mulai Agak Mengikat itu Di Nizom Nizom Ini Undang-undang Tentang produk cetakan Yang publikasi Kalau saya terjemahkan Ke masing-masing Itu yang Kalau Nizom Misni Kalau Nizom Itu yang membuat Berarti Raja Marsum Malik Raja Kalau dia Kemudian Ini peraturan pelaksananya Dari Nizom tadi Peraturan pelaksana Dari Nizom tadi Itu dibuat oleh Menteri Nah itu Tahun-tahunnya Ada disitu Kemudian Yang dibawahnya lagi Ada Laia Aturan Vizia Yang bawahnya lagi Itu adalah Peraturan pelaksana Yang terkait dengan Elektronik Jadi kalau misalnya Kita mau memahami Media Ini harus kita Buka Satu-satunya Dan tentu Tidak cukup Dan belum lagi Kita akan berdebat Ini bahasanya Ini terjemahnya Betul pada Nanti Bapak bilang Terjemahnya A C yang B Wah ini Pak Ini Apa ini Ini Mampu Ini Mampu Ini Mampu Ini Pahil Ini Bum Ini baliknya kemana Kan gitu kan Kalau ngaji kita Itu kan Wah ini Ini Pak Ini Pasro Ini Ini baliknya kemana Ini 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 Sudah-sudah Jadi kita Panjang Menkajinya Panjang Jadi kita 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 coba Terjemahan Bebas Yang bisa kita Pahami Karena Memahami Bahasa Bahasa itu Antara satu daerah Dan lain Daerah berbeda Bahasa Arab Itu berarti Mampu Lain Lagi Kata Itu Bahasa Malaysia Kalau Kelamin Bahasa Malaysia Kelamin Itu Artinya Pasangan Kalau Indonesia Kelamin Bisa Ketor Ya kan Jadi Itu Sudah Kejadian Kalau Ada Orang Dari Medan Pergi Kemal Sembilian Bapak Sendirian Pas dia Masuk Ke bagian Imigrasi Ditanya Sama Pada Imigrasinya Peran Puan Pula Ini Nanya Pak Bapak Kemarin Sendiri Pak Atau Sama Kelamin Bapak Sama Kelamin Iya Sama Kelamin Loh Mana Kelamin Bapak Tadi Mana Kelamin Bapak Ada Kelamin Saya Ada Kelamin Saya Tunggu Pak Artinya Itulah Bahasa Jadi Mungkin Atau Pemahaman Saya Ada Salah Dalam Bahasa Karena Membaca Semua Peraturan Ini Pasti Ada Salah Tapi Saya Mencoba Mengartikannya Seperti Yang saya Tulis Itulah Jadi Disitu Ada Undang-Undang Yang dibut Raja Satu Undang-Undang Kokoknya Yang Undang-Undang Produk Tentang Ketakan Dikubrikasi Terutama Kemudian Peraturan Kelasannya Ada Dua Satu Tentang Ketakan Dan Dibarkannya Yang kedua Tentang Elektronik Nah Kita lanjut Kemudian Satu Lagi Itu Ada Undang-Undang IT Pasalnya Itu Lebih Banyak Pasal 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 Undang-Undang Kita Sekitar 49 Sekitar 49 Pasal Jadi Kalau kita Memang lebih Tebal Tapi Tebal Tapi Kalian Tidak Berarti Semua Tidak Selanjutnya Disini Undang-Undangnya Triple Tapi Juga Kalau Undang-Undang Ini Memang Agak Sedikit Oke Kita lanjut Biar Faktunya Tukup Lanjut Sudah Masuk Disini Belum Belum Jadi Itu Kalau Kita Terkait Perintah Dan Larangan Itu Mengajinya Kepada Undang-Undang Ini Yang Pasal 9 Tadi Kode Etik Kode Etik Dan Sebagainya Hampir Mengajikan Jadi Saya Mengajikan Untuk Undang-Undang Aja Yang Hukum Positif Hukum Positif Itu Hukum Yang Berlaku Jadi Hukum Itu Ada Norma Ada Hukum Jadi Kalau Hukum Itu Belajar Undang-Undang Aja Tidak Bisa Kita Memahami Hukum Hanya Undang-Undang Tidak Undang-Undang Itu Juga Ada Norma Norma Artinya Arturan-Arturnya Dipahami Oleh Masyarakat Tapi Tertulis Misalnya Tidak ada Larangan Kita Pipis Disitu Tidak ada Kamu Dilarang Pipis Disini Tidak ada Tapi Kita Pipis Disini Memang Tidak ada Arturan Tertulis Tapi Orang Tau Kalau Kita Jaga Bapak Jadi Ini Aturan Positif Nah Artinya Kalau Menurut Undang-Undang Positif Disini Itu Yang Dilarang Ini Yang Paling Sedikit Segala Sesuatu Yang Melanggar Ketetuan Sari Islam Atau Protonomi Yang Berlaku Jadi Saya Hakin Kalau Hukum Tidak Kalau Conten Jangan Melanggar Sari Islam Jangan Pula Conten Praktiknya Apa Saya Ini Praktiknya Begitu Jangan Kan Di Sini Indonesia Nah Jadi Saya Sampaikan Nanti Bahwa Teman-temannya Di Luar Negeri Di Saudi India Apa Itu Di Yaman Mayoritas Penonton Itu adalah Orang Indonesia Jadi Apa Subscriber Apa Pihwernya Itu Orang Indonesia Saya Rasa Sedikit Korong Orang Sini Nah Kalau Dari sisi Undang-Undang IT Maka Seorang Youtuber Itu Tidak Saja Terikat Sama Undang-Undang Kita Terikat Sama Saudi Kita Terikat Sama Pemiru Tepat Kita Dimana Puri-puri Kita Bajar Nanti Saya Tidak Bahasa Itu Berarti Undang-Undang IT Kita Dan Kedua Segala Seperti Apa Menjelukkan Pelanggaran Keamanan Negara Ketertiban Hukumun Jadi Kalau Misalnya Kita Buat Konten Istinya Melanggar Ketertiban Jadi Jadi Masalah Mengesklus Atau Merugian Deportasi Atau Mertabat Menghina Menjimung Bukti Besar Kerajaan Ini Beberapa Pejabat Pejabat Menimbulkan Persisian Dan Menimbulkan Persisian Di antara Waduk Negara Bisa Memgecebelah Saya Rasa Bisa Dipahami Mendorong Atau Menghasilkan Kejahatan Segala Sesuatu Yang Merugian Urusan Publik Negara Jadi Ini Intinya Inti Apa-apa Saja Tidak Boleh Dilakukan Kemudian Penjabarannya Lagi Ini Penjabarannya Di Patron Laksananya Disini Saya Bukan Bacakan Lagi Karena Hampir Semua Yang Disini Saya Tekankan Adalah Dilarang Mempublikasikan Fakta-fakta Pendidikan Atau Kesedangan Yang Berkaitan Dengan Status Pribadi Dan Lain Kecuali Setelah Mendapat Kecuali Izin Dan Perkaitan Berbeda Nah Ini Disini Tidak Boleh Indonesia Boleh Kalau Kita Di Indonesia Wartawan Wartawan Kita Makan Mengungkap Tuan Persidangan Akan Juga Bahkan Kita Lihat Bahwa Orang-orang Tersangka Itu Padah-kadang Kalau Disini Itu Di 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 Ada Penangkapan Koruptor Misalnya Orang-orang Korupsi Kita Tidak Tau 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 Dari Hotel Dimana Beda Tadi Indonesia Kalau Kita Di Bisa Begini Kalau Bisa Jadi Saya Tau Kode Satu Lembaga Tahanan Itu Ruang Tahanan Itu Di Bawa Ruangan Komun Satu Tempat Di Di Atas Jadi Sebetulnya Kita Turun Tang Aja Tolip Kelantai Bawa Terus Saya Si Melangkap Begini Kalau Ada Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Perlu Mentor Artinya Yang Junior Ada Mentor Yang Senior Atau Yang Junior Bertanya Sama Senior Apalagi Kalau Konten Menyakut Di Luar Tembok Kalau Konten Dalam Rumah Bikin Bunga Bikin Masak Buat Reset Baru Itu Gak Apa Tapi Kalau Konten Sudah Keluar Rumah Keluar Apa Coba Tanya Pertanya Sama Yang Senior Dan Kalau Bisa Sebelum Konten Itu Di Upload Ke YouTube Itu Tanya Sama Sedu Kira-kira Isunya Sensitif Atau Tidak Sebaiknya Begitu Adalah Yang Membibi Supaya Tidak 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 Salahkan Dulu Kesesatan Salah Kudian Jangan Terkena Artinya Bikin Dulu Pendapatan Sesalah Kudian Tidak Dulu Salahkan Dulu Kesesatan Salah Kudian Tidak Tidak Artinya Konsultasi Yang mudah Konsultasi Kecuali Tadi Maksudnya Musik-musik Saja Kemudian Bagaimana KBRI Menyikapi Masalah KBRI Kalau Saya Ketika Awalnya Sebelum Ada Menangkap Ini Ada Kasus Itu Yang Menyangkut Masalah Di Penjara Itu Di Sembarka Penjara Itu Ya kan Nah itu Kan Saya Minta Pak Apal Cari Kunci Yang Bajuk Nampak Orang Yang Dapat Nomor Telepon Ditelepon Disuruh Teguh Tapi Teguh 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 Pada Saat Itu Mulai Tertugah Dalam Saya Bagaimana Mengumpulkan Para Youtuber Tapi Yang saya tahu Youtuber Itu Tidak Banyak Diriah Banyak Dikajai Dijedah Ya kan Di Asam Ternyata Sekarang Kalau Konten-konten Asam Yang Banyak Itu Kan Saya Lihat Konten-konten Itu Dijedah Yang Di Explore Itu Dijedah Sama Mekah Rian Hampir Tidak Pernah Apalagi Dijedah Cuma Dijedah Dijedah Bikin Konten Ditangkuk Langsung Saya Bawa Kamera Langsung Ditanya Tanya Kalau Kita Jalan Pagi Jadi Kayaknya Sejirian Saya Tidak Lihat Tapi Kemarin Saya Sudah Berdiskusi Sama Jedah Untuk Ini Sosialisasi Dengan Para Youtuber Tau Sudah Tidak 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 Nyangka Penangkapan Itu Gara Gara Eksploitasi Jerap Jadi Tetaplah Kita Diskusi Soal Masalah Bagaimana Kita Mendapatkan Rezeki Itu Tidak Tidak Persentuhan Dengan Hal-hal Yang Sangat Bahaya Kita Bawa Rezeki Amat Tenang Walaupun Sedikit Tapi Kita Tenang Denikmatinya Kan Begitu Hidurnya Punya Nginya Saya Rasa Sudah 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 Di mana Pernanya Berada Kita Ini Hari Ini Lagi Malam